Intro Dari 16 korban yang ditemukan, 8 diantaranya ditemukan meninggal dunia dan 8 lain yang mengalami luka-luka dan patah tulang, serta 1 korban lain masih dalam pencarian. Diketahui sepanjang minggu sore hingga Senin pagi, hujan deras mengguyur Kabupaten Solok Selatan, hingga membuat bukit yang berada di lokasi penambangan emas tersebut longsor dan menimpun sejumlah orang yang berada di lokasi. Warga yang berada di lokasi mengetahui kejadian itu langsung melakukan evakuasi dengan alat seadanya. Namun evakuasi sulit dilakukan hingga warga memberitahukan kejadian tersebut ke masyarakat yang berada di luar lokasi. Mendapat laporan itu, tim dari BPBD, Polisi, TNI bersama warga langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimbun longsoran dan berhasil menemukan 16 korban. Saat ini korban meninggal telah diserahkan kepada kerabatnya. Korban luka-luka dan patah tulang telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Solok Selatan. Sementara untuk mengetahui penyebab utama dari peristiwa ini masih dalam penyelidikan polisi. Tim masih melakukan pencarian terhadap satu korban yang dinyatakan hilang. Diduga selain korban yang telah ditemukan, masih terdapat korban lainnya yang masih tertimbun longsoran. Karena disanya tidak ada sinyal di PKP, ya kita menunggu informasi juga yang keluar dari sana. Kita juga seperti itu. Terkait dari korban puluhan itu gimana? Benar itu? Ya belum tahu, kita kan masih mengkonfirmasi dari yang dilatangkan, kapolsek bersama-sama. Dihimbau kepada warga agar menghentikan kegiatan penambangan ini di lokasi-lokasi bekas tambang tersebut. Dikarenakan, lokasi yang ada itu memiliki risiko yang sangat tinggi, apalagi saat musim hujan saat ini. Dari Kabupaten Solok Selatan, demikian laporan di Kilesmana, TVRI, Sobatra Barat.